Coba kita pegang sedikit daerah sini, kapan lagi akan bisa megang Pak Maria? Halo lur, kembali lagi bersama kita disini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang kertas dekal atau kertas water slide dekal. Dan yang menarik dari kertas water slide dekal ini adalah tidak perlu lagi kita menggunakan cat putih dan juga gambar bisa langsung masuk ke media dengan warna apapun. Nah seperti apa kertas water slide dekalnya? Simak terus. Nah oke lur, disini kita sudah kedatangan kertas water slide dekalnya. Ini untuk teman-teman yang bingung ordernya dimana, cek di deskripsi ya lur. Ini saya order dari teman saya, sekalian saya mau nyobain kertas water slide dekal dia itu betulan enak apa enggak ya lur. Dan kita hanya perlu ngirim gambar sama dia, nanti sudah di setting. Kemudian untuk ukurannya juga kita yang ngukur ya lur. Untuk ukuran kertasnya ini A3 dengan tinta atau printnya itu white print. Jadi untuk gambarnya langsung bisa masuk ke warna dasaran apapun tanpa perlu print mirror ataupun cat putih lagi ya lur. Jadi seperti ini untuk kertas dan gambarnya. Nah oke lur, disini sudah ada gambarnya. Sekarang saatnya kita aplikasikan untuk penempelannya nanti akan kita tempelkan ke media helm ya lur. Untuk media tanki dan juga versi kompresornya besok kita bahas di lain video. Kita akan menempelkan ke bagian tanki yang ini. Dan juga menggunakan cat kompresor ya lur. Untuk di video ini kita akan menggunakan cat dari D-Tone Premium. Nah oke lur, disini untuk helm yang kita amplas tadi seperti ini keadaannya. Dan akan kita warnain menggunakan stylish blue matte. Jadi untuk helmnya disini karena permintaan konsumen suruh airbrush simple. Jadi saya akan airbrush terlebih dahulu menggunakan D-Tone Premium ya lur. Dan nanti untuk penambahannya akan ada gambar dari water slide decal tadi. Untuk teman-teman yang ingin order gambarnya yang sudah langsung di print. Jadi kita tinggal pakai saja bisa cek nomor WA yang ada di deskripsi ya lur. Oke lur, sebelum lanjut ke penempelan kita bikin motif dulu. Disini kita akan airbrush simple menggunakan gradasi warna stylish blue matte dan juga warna putih. Kemudian warna merah untuk motifnya ya lur. Jadi untuk penempelannya nanti akan kita tempel belakangan karena untuk kertas water slide decalnya akan masuk di warna dasaran apapun. Jadi nanti kita akan buktikan apakah kertas water slide decalnya itu bisa langsung kita tempel di atas warna-warna ini ya lur. Disini kita membuat motif simple ya lur. Biar tidak terlalu kosong untuk helmnya. Dan full menggunakan cat dari D-Tone Premium pastinya ya lur. Bang kenapa enggak pakai merk lain? Ini sudah enak dan nyaman di tangan saya lur untuk D-Tone Premium. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk hasilnya. Seperti ini. Ini kita hanya membuatnya dari aerosol D-Tone Premium. Hasilnya mantap ya lur. Untuk warnanya juga oke. Nah oke lur. Sekarang kita lanjut ke kertas water slide decalnya. Disini saya akan menempelkan dari gambar Mbak Mia ini. Mia B ya lur maksudnya. Ini sudah kita print banyak. Itu sama besok untuk di media lainnya. Dan juga untuk di helmnya sudah ada tiga macam warna. Yaitu warna stylish blue matte, merah dan juga putih. Seperti ini ya lur. Dan gambarnya akan langsung kita tempelkan di atasnya. Untuk prosesnya yaitu tinggal clear saja. Menggunakan 9128 clear dari D-Tone Premium. Jadi gambar cukup kita lapisi menggunakan clear ya lur. Tidak perlu menggunakan cat putih lagi. Dan dasaran warna juga bebas. Mau warna apapun juga bisa. Disini kita lapisi gambarnya itu sebanyak dua lapis. Lapis pertama tipis-tipis saja. Lalu diamkan sampai kering. Kurang lebih setengah jam. Kita lapisi lagi. Sampai merapat atau rapat clearnya ya lur. Seperti itu. Sangat mudah ya lur. Jadi kalau teman-teman yang langsung pengen mau gambarnya nempel. Cuman modal clear saja. Jadi gambar cukup di clear saja seperti ini. Dua lapis. Kemudian kita diamkan sampai benar-benar kering. Atau kalau kita tikan tidak benyek atau jemek ya lur. Nah oke lur. Ini sudah kering gambarnya. Kurang lebih satu jam kita diamkan tadi. Kemudian kita lanjut ke pemotongan gambar. Disini gambar akan kita potong di areanya saja ya lur. Untuk di bagian luar gambar itu warnanya transparan. Jadi mengikuti warna media nantinya. Jadi disini kita cukup memotong di area gambar. Tidak perlu mengikuti garis gambar ya lur. Seperti ini. Jadi untuk gambarnya ini tidak ikut transparan. Tapi di luar gambarnya yang transparan ya lur. Setelah itu kita masukkan ke dalam air seperti ini. Kita basahin atau becekin. Kita diamkan selama kurang lebih satu menit sampai lima menit ya lur. Untuk media yang akan ditempel juga dibasahi dengan air ya lur. Seperti ini kita lap-lap saja. Biar ada airnya. Jadi ini berfungsi untuk menggeser gambar nantinya. Jadi gambar saat diletakkan tidak langsung lengket ya lur. Nah oke lur. Kita lihat dulu untuk gambarnya. Apakah sudah bisa digeser atau belum. Ini jadi kita geser dari ujung saja ya lur. Seperti ini. Kita lihat apakah sudah bisa digeser atau belum. Seperti ini. Kalau sudah bisa digeser. Ini sudah siap akan kita tempelkan. Kemudian kita letakkan di media yang akan kita tempelkan ya lur. Sesuai selera untuk penempelan dari gambarnya. Seperti ini kita letakkan dulu sebagian. Kemudian untuk kertasnya nanti bisa ditarik ya lur. Jika ukuran atau posisinya sudah pas. Itu tinggal kita tarik saja untuk kertasnya. Dengan cara kita pegang bagian yang sudah tertempel ya lur. Jadi seperti ini kita tempelkan. Kemudian kita slide atau kita tarik kertasnya itu secara perlahan atau pelan-pelan. Dan ini untuk gambarnya sangat tipis ya lur. Jadi hati-hati untuk penarikannya biar tidak sobek. Setelah menempel gunakan kertas tadi dengan cara dilipat seperti ini. Kemudian kita usapkan ke bagian gambar agar air yang ada di dalam gambar itu keluar ya lur. Pastikan keluar semuanya. Tidak ada genangan atau menggembung di dalam. Setelah itu kita keringkan menggunakan kanibu. Jadi disini gambarnya mantap ya lur. Bisa langsung nempel di atas warna-warna apapun. Beda dengan water slide pada umumnya yang menggunakan dasaran warna putih terlebih dahulu ya lur. Jadi disini cukup di clear saja gambarnya. Kemudian bisa ditempel di atas warna. Jadi lebih simple ya lur. Dan yang lebih mantapnya itu di area gambar itu transparan seperti ini. Nah oke lur ini kita keringkan sampai hilang airnya. Pegang lagi sedikit. Setelah itu kita akan clear gambarnya ya lur. Jadi disini gambar sudah menempel dan juga rata pastinya ya lur. Karena ini memang sangat tipis. Untuk penge clearan biasa kita menggunakan 9128 clear dari Deton Premium. Jadi gambarnya kita clear sebanyak dua lapis. Disini tipis-tipis saja. Jangan langsung tebal. Dan yang jelas untuk water slide decalnya ini sangat mantap. Jadi kita hanya cukup clear kemudian kita tempel. Kemudian di clear lagi biar lebih menyatu dengan medianya pastinya ya lur. Untuk pemesanan gambar. Teman-teman bisa cek WA yang ada di deskripsi. Siapkan gambar terlebih dahulu. Jangan lupa ukurannya juga pastinya ya lur. Nah oke lur. Disini kita beresin terlebih dahulu untuk penge clearan helmnya. Disini kita clear sebanyak dua lapis tipis-tipis. Sampai kilap pastinya. Dan setelah kering hasilnya seperti ini ya lur. Mantap sekali untuk water slide decalnya bisa langsung nempel di atas warna tanpa perlu dasaran putih lagi ya lur. Dan ini hasilnya setelah kita pernis sampai glossy menggunakan Deton Premium. Dan ini full kita kerjakan menggunakan Deton Premium ya lur. Untuk helmnya dari motif sampai ke penempelan gambarnya. Nah oke lur. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kertas water slide decal yang berjenis white print ya lur. Teman-teman bisa order di teman saya. Untuk WA nya ada di deskripsi. Hasilnya seperti ini. Sangat mantap ya lur. Kita cukup modal clear untuk penempelannya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan juga terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari kita. Di subscribe biar tidak ketinggalan ya lur. Dan thank you. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.